Pria 80 tahun asal Belanda ngaku-ngaku punya hubungan spesial dengan Syarini. Ternyata residivis pernah dipenjara 4 tahun. Rumah tangga goncang ganjing, Okan Cornelius diisukan gay. Benarkah itu penyebab perceraiannya dengan Lisa Chi? Roy Kiyosi dititip di RSKO, ternyata masih candu sama obat tidur. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe biar Ramadan kalian makin mantul alias mantap betul. Udah gak sabar ya, mau liat informasi sederet selebriti paling gebiar seantero Youtube? Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Ada-ada aja nih mantul lovers. Dikala popularitas serta rumah tangga penyanyi Syarini sedang di puncak kebahagiaan, muncul laki-laki bule berusia 80 tahun bernama Lawrence. Berdasarkan cerita yang diedarkan di media sosial miliknya, ia mengaku pernah punya hubungan spesial dengan Syarini nih. Bercerita pernah bertemu di sebuah hotel di Rotterdam tahun 2016, Lawrence mengatakan membantu Syarini bersama Ita yang kesulitan membawa barang. Karena dibantu, kemudian ia menceritakan bahwa inces dan Ita memberikan 3 kali ciuman di pipi. Imposibel banget gak sih mantul lovers? Muncul dengan penuh sensasi, netizen langsung menyerang Instagram Lawrence lho. Bahkan Ita yang geram langsung membuktikan seluruh kebohongan yang dibuat Lawrence. Lalu bagaimana Syarini menanggapi haters yang ingin menghancurkan namanya ya? Tapi aku kan sama suami ini orangnya suka ketawa ya, tidak ingin menanggapi dan ada di zona itu. Beda frekuensi? Beda, jadi frekuensi kita. Apapun asumsi di luar sana silahkan saja. Kan yang mengetahui yang terkecil dan yang terdalam. Yang sebenarnya benarnya hanya kami dan keluarga. Dari dulu kan juga Syarini gak pernah menanggapi hal-hal kayak gini gitu. Tidak pernah mau dia berkomentar untuk hal-hal yang gak penting buat hidup dia. Karena memang benar juga gitu. Aku yang selalu reaktif, aku yang selalu reaksi gitu. Satu persatu kebohongan Lawrence pun terkuak nih mantu lovers. Mulai dari mengarang cerita, ngemis belas kasihan hingga yang ternyata ia pernah punya track record sebagai kriminal di Indonesia. Tepatnya tahun 2003, Lawrence pernah dipenjara selama 4 tahun lho. Terkuak, he just admitted bahwa pria berusia 80 tahun itu memang gak pernah punya hubungan apapun dengan Syarini. Bukan kali pertama nama Syarini digunakan untuk menggenjot popularitas non-sensasional. Sang suami, Reno Barak mengaku sudah terbiasa nih. Resiko mempunyai istri selebriti ya seperti ini. Semua sudah terbukti. Bahkan putri dari Lawrence melalui akun Instagramnya yakni Adlau Yaju sudah memberikan klarifikasi. Di dalamnya juga terselip permintaan maaf kepada Syarini lantaran sang ayah menyeret nama baik pelantun maju mundur cantik itu. Misalkan lagi dikirimin atau ada info apa gitu. Kita sih selalu istighfar. Lalu innalillahi wa inna ilhi roji uhun. Karena semuanya gak benar gitu. Semuanya hoax. Jadi aku untuk apa menanggapi hoax gitu. Kalau bapak ini kan sudah terlatih suamiku kan. Ya kita ngerti lah dulu juga kan dunianya juga di pertelevisian. Kita tahu lah kurang lebih bagaimana. Jadi memang ya ya sudah seperti itulah Kadarullah. Ya sama-sama single. Kini selebriti yang selalu tampil cetar membahana itu gak perlu lagi pikirin soal haters. Lantaran inches anggap mereka sebagai fans yang tertunda. Jadi mending lakuin aktivitas yang positif deh. Apalagi di bulan Ramadan gini. Salah satunya adalah inches makin rajin untuk belajar masak. Bahkan demi bisa membuat kue yang enak untuk sang suami. Syarini sampai berlatih dengan salah satu chef dari restoran Reno Barak loh. Good luck ya inches. Kalau ditanya apa aja sekegiatan aku di rumah. Senang sekali. Masya Allah Alhamdulillah bersama suami ada hobi baru. Yaitu cooking. Dan membuat kue-kue. Biasanya di request dari manusia yang besok bikin ini ya. Oke jadi aku seperti cooking kelas gitu ya. Kan ada beberapa chef dari restorannya Pak Herbe juga bisa memberikan informasi dan ngajarin aku bagaimana cara membuat kue yang enak. Nah Alhamdulillah Pak Puasanya selalu membuat hal-hal yang di request oleh suami. Dan Alhamdulillah selalu menyenangkan. Jadi tahu dunia dapur. Jadi memang semua ada ikmahnya berangkali ya. Dan ada hobi baru. Assalamualaikum Pak Mirsa. Saya Fitri Kalina dan suami mengucapkan. Selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan. Semoga ibadah ramadhan yang diberikan kelancaran dan pahalanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Sudah jatuh tertimpa tangga. Masalah bertubi-tubi kian menghampiri Okan Cornelius nih. Belum usai polemik perceraian, dugaan tindak kekerasan pada anaknya yang dilakukan oleh sang istri Lisa Chi. Kini muncul desas-desus bahwa artis kelahiran Jerman 24 Oktober 1979 itu adalah penyuka sesama jenis. Wadidaw. Tahan mantu lovers, tahan. Mengingat dirinya tengah menjalani proses perceraian dengan Lisa Chi, benarkah rumah tangga yang sudah berjalan dua tahun itu kandas karena isu tersebut? Namanya Polifigur, kita nggak bisa berharap satu Indonesia berpikir yang kita mau. Kita mesti hargai setiap orang punya penilaian. Yang bisa menilai siapa gue adalah orang-orang terdekat gue, teman-teman gue, dan lingkungan gue. Belum lama, mantan istri Okan yang diceraikan tahun 2015, Vivian melaporkan Lisa Chi ke Polda Metro Jaya. Dituding melakukan penyiksaan terhadap Jaden, pihak sekolah langsung memberitahukan kepada Vivian soal temuan kulit lebam di beberapa bagian. Kalau dikaitkan dengan penyebab perceraian keduanya nih, katanya sih perbedaan prinsiplah yang menjadi acuannya. Lalu apa benar ya yang dimaksud adalah prinsip dalam mendidik anak? Meskipun begitu, Okan sendiri memang jarang punya waktu dengan Jaden nih, because of sibuk kerja. Mengaku sudah sering melihat Jaden memar-memar, lalu seperti apa ya jawaban Jaden setiap ditanya oleh Okan? Ya intinya kan perbedaan prinsip lah. Perbedaan prinsip, cara berpikir, cara mengambil keputusan yang terus menerus selama berumah tangga, yang dimana sudah ada proses ya, coba saling melahami apa blablabla, tetapi karena perbedaan yang terlalu signifikan, yang membuat suasana rumah tangga ini tidak sehat. dia selalu menjawab, Deddy, aku main bola jatuh, Deddy. Atau ketendang temen, atau main basket, dan lain-lainnya. Gua sebagai laki-laki, dan anak gua laki-laki, mendengar kata-kata, aku jatuh main bola, itu hal yang normal. Karena di rumah gua ada 6 orang. Karyawan ada 6 orang. Jadi, menurut gua, kalau ada satu hal yang aneh-aneh, pasti pada ngomong gitu, ya kan, simple gua orangnya. Tertangkapnya Roy Kiyoshi yang menggunakan diazepam, alias obat tidur yang termasuk dalam golongan 4 psikotropika, menambah daftar panjang publik figur, yang terjerat dalam barang haram narkoba. Rabu kemarin, hos sekaligus pakar supranatural itu, sudah menjalani assessment, supaya bisa direhabilitasi di mantul lovers. Namun sayangnya, hasil rekomendasi dari BNN, baru bisa keluar satu minggu lagi. Karena Roy dinilai sangat ketergantungan, sampai harus konsumsi diazepam, supaya dia bisa tidur, alhasil, sembari menunggu hasil assessment tersebut, hari ini, rencananya Roy mula dititipkan di RSKO Cibubur, untuk menangani ketergantungannya. Roy Kiyoshi baru selesai lakukan assessment, tadi sekitar pukul jam 12 siang, oleh BNNK Jakarta Selatan. Hasilnya, kurang lebih satu minggu kita menunggu, tapi, karena ketergantungan obatnya Roy cukup tinggi, tiap hari dia harus menggunakan obat untuk bisa relax tidur, maka besok itu kami akan sudah koordinasi dengan RSKO untuk menitipkan dia. Kemungkinan jam 11 siang ya. Kemungkinan jam 11 siang. Itu paling selamanya, Bu, ya? Apanya? Jam keberangkatan, apa-apa yang amapunnya? Ya, kita sudah koordinasi sama RSKO sekitar jam 11 atau jam 12 lah. Tadi sih kami tanyakan ke penyidik, ini kan dokter-dokter yang melakukan assessment kan ini mau rapat dulu, kelar dulu sama penyidik dan pejabat di Polresi Jakarta Selatan. Mudah-mudahan sore atau besok pagi sudah keluarlah hasilnya. Dan kita berharap besok pagi Roynya sudah bisa dipindahkan ke RSKO lah. Menjalani proses penahanan, Roy merasa tersiksa di Mantung Lovers. Selain kesulitan tidur, Roy juga harus bergelut dengan pola makan lantaran ia seorang vegetarian. Perlahan menunjukkan peningkatan, kini Roy sudah merasa rileks meskipun tetap harus konsumsi obat dulu sih. Rabu kemarin, sahabat Roy Kiyosi, hoster nama Robi Purba terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Gak banyak berbincang, he got a letter. Hmm, Mantung Lovers jadi kerius kan pastinya? Gepo deh, apa sih isi surat yang diberikan oleh Roy untuk Robi Purba? Benarkah rahasia tentang alasan sebenarnya mengapa Roy menggunakan diazepam? Kembali lagi masalah makan itu kan, karena memang Roy ini kan vegetarian, jadi mau tak mau memang harus beradaptasi dengan makanan yang di sini. Ya kalau ada daging ya, dagingnya disisikan, hanya makan nasi gitu. Kalau keluhan sih ada, tapi kan mau tak mau dia harus tetap menjalani itu, karena kan semua harus disamakan, gak boleh dibedakan. Nah itu sudah kita jelaskan ke Roynya, bahwa dia harus menjalani kondisi atau adaptasi yang ada di sini. Dan dia akhirnya menjadi maklum. Jadi yaudahlah, memang harus begini, yang harus saya jalani. Itu jawaban pilihan. Kondisinya sehat, kemudian dia sudah relax, dan dia terlihat sekali, dia menerima keadaan dia saat sekarang. Tadi gak sempat ketemu, karena emang mungkin sedang tidak bisa ditemuin, terus tadi ketemu dengan pihak keluarga saja sih, yang bekerjasama dia-dia aja itu doang sih. Mungkin karena dikasih ke Roy tadi, yang dibicarakan apa dia doang? Tadi cuma dikasih secarik surat aja, ya maksudnya dia kangen, terus minta didoain deh sih itu doang. Enggak lah, enggak sama sekali. Tapi kalau misalkan dia sering kayak kurang tidur, ngantuk, karena pekerjaannya penuh juga kan, jadi ya mungkin itu sih alasannya. Halo semuanya, saya Tisa Biani, mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriyah. Semoga puasa di tahun ini bisa selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalannya. Dadah! Pandemi COVID-19 di Indonesia belum usah ya Mantulovers. Sosial distancing dan PSBB masih terus berjalan. Tapi enggak semerta-merta menghentikan Jessica Iskandar menjadi ibu serbabisa nih. Sebelumnya Mantulovers udah liat kan, Jessica ngajarin El Barak belajar, bikin lampu hias, hingga otak atik akwarium. Kini tunangan Richard Kyle kelahiran 29 Januari 1988 itu punya teman bermain baru lho. Ya, 5 anjing peliharaan jenis Golden Retriever tampak asik menemani keseharian keluarga Jessica. Bahkan saking serunya, The Golden Family juga sampai diajak lomba berenang lho. Terus siapa ya pemenangnya? Sekarang terus berada di rumah saatnya PSBB kan, nah tapi kita juga lagi seru-seruan sama The Golden Family nih di rumah. By the way Mantulovers, ini bukan kali pertama Jessica terlihat akrab dengan hewan anjing ya. Sebelumnya, beberapa kali ibu nda El Barak itu juga kerap menghabiskan waktu bermain bersama anjing-anjing yang lucu. Mulai dari photoshoot bersama dua ekor Siberian Husky sampai menyambangi Dog Shelter. Gak mau kalah dari Jessica, Richard Kahl juga unjuk gigi nih. Bahkan saking akrabnya, ia sampai disebut uncle-nya para anjing lho. Maka ini dia keseruan Jessica bersama lima anjing Golden Retriever selama di rumah aja. Ini omnya papi-papi. Berbeda dengan Jessica Iskandar yang asik bermain dengan anjing Golden Retriever-nya, pesinetron sekaligus komedian Tara Budiman punya cara tersendiri menjalani self-quarantine bersama istri dan anaknya nih. Mulai dari pagi hari, setelah bangun tidur artis kelahiran Denpasar 22 September 1986 itu langsung mengajak Gia Sadiqah dan putrinya Kalea untuk jalan-jalan. Tentunya sekalian berjemur di bawah sinar matahari agar imun tubuh tetap terjaga. Selamat pagi. Nah, ini kegiatan kita di pagi hari. Kita mau kemana? Kita mau jalan pagi. Mau jalan pagi, guys. Ya, jadi pagi ini kita mau jalan pagi, mau keluar, mau yang namanya berjemur. Bukan begitu, Bu? Betul. Sekarang kita mau keluarin sepeda dulu, guys. Ini sepeda yang nyesal ya, guys. Kalian mau naik sepeda? Nen, nenek. Mau apa? Nen, nenek dulu. Ini ya, iya. Yuk, kalau naik sepeda dulu ya. Susah lemparin. Nah, kita naik sepeda dulu. Doki. Wow. Sekarang kita mau jaga di komplek ya, guys. Wow, silau ya, guys. Silau banget ya. Kita harus berjemur nih, supaya kena matahari ya, guys. Nah, biasanya setiap pagi kita selalu keluar dari jam 8 sampai jam berapa, Bu? Sekali cuma 15 menit ya. Baru berjalan berapa menit? Ya, sayang cuaca gak mendukung nih mantu lovers. Alhasil, Miss Bardeh alias gerimis bubar. Sesampainya di rumah, Tara dan sang istri gak perlu menunggu lama untuk memperlihatkan stok makanan mereka selama self-quarantine. Gak cuma itu aja, mantu lovers. Berhubung Kalea masih kecil, jadinya belum puasa ya. Coba, mau tahu dong sarapannya Kalea seperti apa sih? Nah, sambil nunggu ibu masa, sekarang kita mau lihat nih ya. Persediaan kita selama karantina atau selama physical distancing atau karantin di rumah aja itu banyak banget, guys, makan. Lumayan sih, maksudnya. Gak banyak-banyak sekali, gak dimun juga. Cuma maksudnya ada aja nih. Bukan, ini dikirimin dari Bandung. Kenapa, kamu mau apa? Mau apa, Kalea? Mau bawang goreng kan, Kalea mau makan. Nanti ya. Sebelumnya kita lihat ya, ibu pasang apa yuk. Wow, ibu pasang apa, Bu? Ini buat kalian. Waduh. Mie-nya nih, apa sih itu? Enggak, enggak. Ini biasa sih, Bu. Enggak, itu bingnya nih. Ini biasa sih kayak... Ini mie brokoli, jadi mie-nya terbuat dari brokoli. Organis itu buat teman buat bayi. Waduh, jadi ini khusus untuk Kalea ya. Ya, ya. Thank you, bye-bye. Bye, ibu. Kreativitas Tara pun tersulut, lantaran Kalea harus menunggu sang ibu membuatkan sarapan bergizi. Gak tinggal diam, Tara berinisiatif mengajak Kalea membaca buku agar ia tidak bosan. Nah, buat para daddy, yang satu ini bisa jadi contoh ya kalau punya baby di rumah. Sambil kita baca buku, Kak. Kak, ambil buku, Kak. Kak, ambilin buku, Kak. Kak, ambil buku yuk. Ambil buku, ambil buku kita. Yuk, ambil buku yuk. Ini nih. Wow. Tuh, kita ambil buku yuk. Tuh, ada Little Poppy. Shicky Monkey. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar gak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Nah, ya, ya, ya.